Hai menangit zaman dan kita berada di tepi sungai beratas khusus untuk penanganan ODPC yang berlaku yang ada di pondong sangren yang mana untuk penanganan khusus dari saudara kita ada di pondong pesantren dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh Siti selamat menikmati proses dari penyembuhan atau perawatannya dilakukan oleh pesidik yang ada di pondong pesantren peluang-peluang sunan kali juga jatipan dan jatipun kecamatan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh terima kasih selamat menikmati juga dan juga ternyata ada saudara-saudara kita UDGC yang mana di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo dalam proses penyembuhan dalam proses penyembuhan nah untuk proses penyembuhan dari saudara-saudara kita UDGC yang ada di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo ini saudaraku eh khusus penyembuhan dilakukan oleh beliau Gus Siddik maka dari itu saudaraku nanti kita akan minta informasi terkait dengan saudara-saudara kita UDGC yang telah banyak disembuhkan oleh beliau saudaraku ini mohon maaf kayak lagi Gus Siddik bagaimana kabarnya berikut nabari Alhamdulillah Gus Siddik ini untuk khusus yang UDGC deh ini luar biasa bahasa saya ini nggak sembarang uang nggak sembarang uang ini butuh penanganan khusus atau ilmu-ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang jadi mohon maaf Gus Siddik saya kepingin mendapatkan penjelasan atau informasi terkait bagaimana cara penanganan panjelengan Gus Siddik terkait dengan penyembuhan dari santri-santri UDGC ada di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo harikatnya belum mampu belum mampu ujian dan selaku yang paling penting pengalaman yang paling tepat kita anggap sama statusnya orang yang mengalih akalnya sehat kembali juga semakin tidak menghormati ikhtilapun adik semua ini agak macet padahal hal itu terjadi pada saat polisi pangkarnya apa mau korupsi mau apa kan tetap ikhtilapun adik semua orang mau tidak lebih semua orang bertimbang semua ini bermatanya semua tetapnya sama hahaha ini cewali menegakkan dan rata-rata orang yang peduli ke orang yang berjaya selesai berjaya 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 kalau saja mereka sebut mereka mantang orang gila kasihan makanya pentingnya tahu pendapat misi manusia ada yang ya sobat kamu juga ya awalnya ya awalnya penting memang cara Allah untuk supaya kita itu selalu ingat sama tapi Allah menggerakkan hati orang untuk saat ini berapa jumlahnya kalau sekarang saat ini 40 lebih saudara ini butuh kesabaran yang ekstran sampai keluarga kalau mau milih sambil mau nikah gak jadi di rumah jadi siapapun potensi bisa jadi semua itu kita mau mengambil pelajaran dari mana memang dari pelajaran memang orangnya yang harus dipercayakan untuk semua umat perhatian untuk di tempat jeningan ini ini kegiatannya apa saja ini yang mau tidak kalau bisa jangkulat banyak kalangan malam tiap kemis malam Jumat ini jamnya tawasun di atas ini di atas ini ya kalau jumat lagi nanti di bawah kalau jumat lagi di saudara aku ini kita berada di pinggir sungai beratas ini gue kok mencari tempat di pinggir sungai beratas ini alhamdulillah jadi disini tiap kamis selam Jumat saudaraku ada banyak jamaah yang datang kesini riangku disini bersama-sama yang dipimpin oleh beliau di sini alhamdulillah ini bagian dari siap juga di sini di sini selalu memberah Alhamdulillah kalau kita bicarakan soal sejujurnya tempatnya lebih tenaga untuk penyembuhan yang paling enak di sini memang untuk penyembuhan dari saudara-saudara kita khususnya dikhususkan di sini Gus Siddik terkait dengan penangan saudara-saudara kita ODGC yang ada di pondok pesantren Sulantai Jawa ini melibatkan siapa saja ini Gus Gus yang pasti tidak dari ini agar ada saya juga namanya untuk Gus Siddik tahur palat oh berarti panjenengan Gus Siddik terus yang Gus Siddik terus gus 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 alhamdulillah gus sedikit informasi yang saya terima dari panjenengan mudah-mudahan bermanfaat khusus nyambut diri saya pribadi dan umumnya untuk para saudaraku semua yang melihat video saya di channel saya Gus alhamdulillah perlu saya simpulkan bahwasannya menurut pendapat saya pribadi mohon maaf gus nurul kemudian gus Siddik ini adalah para pejuang-pejuang para pejuang-pejuang yang mana alhamdulillah jelas-jelas meneruskan perjuangan dari para sesepu yang mana yang saya ketahui bahwasannya sesepu panjenengan adalah bernama Mbakke Mustafa beliau adalah pelaskar atau prajurit di Pongoro dari Nemak yang mana setelah mohon maaf lari dari kejaran Belanda dari Jawa Tengah dengan bersusah payah menyelemankan nyawanya karena diburu oleh Belanda yang pada akhirnya kemudian terdampar di Kepondokong yang kemudian siar agama dan Alhamdulillah tapi beliau waktu sedornya atau meninggalnya adalah di mendokapas Peterongan dan makamnya ada di sana saudara ku yang berbahagia itulah pertemuan kita di video saya kali ini mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua dan yang paling penting kesimpulan dari beliau positif adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk kehidupan orang lain saya lagi saudara ku saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati